Hai hai sahabat Hendrik ya balik lagi bersama saya di channel Hendrik Oke jadi hari ini kita bakal bakal keliling ya ke kelilingnya hari ini enggak kerja dulu jadi hari kita bakal keliling nemu-nemuin para player yang on masih jam segini Pak 10 player AFK semua mantap gua sangat setuju sekali ya ya buat sahabat Hendrik yang kalau suka videonya silahkan di like ya kita mencetkan dulu ke-5 dan mobil gua hancur hancur enggak hancur enggak Oh depannya aja yang hancur ya mobil kemarin kemarin tuh hancur di depannya depannya Oke kita mundur ya sahabat Hendrik kita bakal nemu-nemiin orang lah kita keliling-kelilingnya make mobil gua yang sebagus disini eh sebentar tarian sahabat Hendrik saya F10 dulu karena saya mau setting-setting dulu nih game setting ini kita off-in aja terus ini off-in terus ini off-in karena bikin nge-lag Pak sisa kalau dibikin nge-lag kita oke kita jalan terus ya Oke kita pakai isi eh isi lagi nanti lah isi di bengsinya kita mau ini dunia Oke selamat menikmati selamat menikmati eh, gue ngapain kesini kita ke ini dong kita mau kebangunan di ujung sana kita akan naik kecepatannya jadi 90 karena kita lihat mal nih di sahabat Henry ya kita lihat mal apakah jam segini sahabat Henry pada aktif soalnya kalau di tab ini dia mereka AFK semua pada tidur wow orang pada mobil yang pakai disini sepi pak kita bakal cek ya sahabat Henry ya kita bakal review mumpung sepi gitu kan mumpung sepi kita review ya sahabat Henry agak mundur itu sedikit sini aja lah karena itu nanti kadang mobil truck truck yang kita truck kita itu nanti ada yang lewat jadi gak boleh ngalangin kalau sahabat Henry ngalangin disini ini pakirnya ntar di direct sama polisi wah bahaya kalau sahabat Henry di direct mobil mobil sahabat Henry pada hilang pak hilang nah kita coba klik aduh apa loncet kita bakal review pak review ya dan review oke ini adalah rumah sakit saya sahabat Henry ya wah ini ada orang AFK kenapa AFKnya disini pak ada telepici ada TV pak waduh mantap coba saya mau nonton mau nonton channelnya ini channelnya bang Henry ini kita nonton dulu ah nonton disitu seru banget disini sekarang sudah update nah ini untuk ini jaga jarak pak jaga jarak jaga jarak nah kita jaga jarak ini pintu sebenarnya bisa ditonjok sahabat Henry bisa sih cuma ntar PR kali ada pintu pintu ditonjok gitu kan ntar PR lagi oke cuci tangan katanya oh cuci tangan jadi kayak apa ya namanya ya sahabat Henry kita cuci tangan dulu sahabat Henry nah cuci tangannya gimana ya bentar ya sahabat Henry gimana ya kalau boom ini apa ya oh ini nih sahabat Henry ini yang baru benar ya oke kita udah cuci tangan sahabat Henry sekarang kita ke atas wah sahabat Henry disini juga ada nih washen katanya oke kita washen lagi kita cuci pak cuci 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 kita cuci tangan cuci tangannya ngayal kita cek disini ruang ini ya sahabat Henry ruang pasien atau ya ruang pasien lah gitu buat nah kalau sahabat Henry mati karena ditumbur mobil atau mati karena terjun bebas ya ini sahabat Henry bisa tele disini oke kita review lagi nah ini kita di mall eh di mall lagi dah tadi apa ya di rumah sakit nah ini bapak bapak apa ini ya kita coba oh jika anda ingin berobat silakan ke sebelah sana temuin oh obsesionis oke jadi dani perannya si matjai ini dia perannya kayak sapam gitu jadi kalau kita mau nanya pak mau kemana pak gitu kan nah jadi di sebelah sana tuh silahkan di sebelah sana enggak sebelah sana tuh yang disitu tuh sahabat oke saya ngerti kayaknya enggak ada apa-apa deh ini ini sebenarnya buat apa ya kalau ditaksin tapi bermanfaat juga sebenarnya biar orang baru baru bang Henry ngomong bersembunyi ini ada orang tegak disini ngapain dah ngadepin tembok kayak gini ngapain ngadepin tembok kayak gini wah kita prank ya sahabat Henry kita prank don't move wah enggak bisa enggak bisa so anda andaikan bisa ya sahabat Henry ya teriakin nih orang afk afk disitu sama kayak yang ujung tadi itu pasien afk aduh enggak bener pasien oke kita lanjut ya sahabat Henry kita lanjut ke ke mall kita review kita review mall jam segini apa aja yang buka di mall daerah mall ini daerah mall kalau kita lihat di iklan kayaknya banyak yang buka kita lihat di iklannya sahabat Henry ke hot hotline 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 hotspot atau tempat iklan gitu oke bla 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 saya enggak pangau maca susah pak oke kita hidden aduh biar enggak nge-stuck kayak gitu sahabat Henry oke kita bakal review yang pertama enggak buka kita review yang kedua enggak buka kita ketiga buka untuk beli apa yang namanya beli baju di sini sahabat Hendrik sahabat Hendrik sama orang ini ngomong sama orang itu nanti bajunya otomatis dan ini kenapa salah ditutup dan ini enggak ditutup saya bingung sahabat Hendrik saya bingung nih yang ini ditutup ditutup isoknya lah ini dibuka dong sudah lah nggak apa-apa lah ini juga tutup semua itu sendirian terbuka kita bakal coba ke atasnya yang sahabat Hendrik dapat taju nih waduh baik celananya CJ juga dong si celana ucok ya celana ucok ada disitu ya Oke kita bakal coba yang keempat Apakah buka enggak buka kelima enggak buka juga keenam enggak buka Oke berarti daerah ke sini hanya buka toko baju doang ya oke Waduh mobilnya beraset keluar aset ngerokok waduh itu juga ngerokok Pak Aduh sayang sekali ya mobilnya pada gosong kita bakal cek di lantai satu semua tutup waduh tutup dan tiba-tiba ada sepeda Aduh sepeda kau pakai disini salah dong tutup 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 tut Oh iya jika mau lihat ATM dulu nih sahabat Azri Tutup Tutup Oke kita naik Oke kita lihat nih dari sini dulu sahabat yang dari ya dari sini dulu nih biasanya lantai duanya ada yang buka nih biasanya ya sangat ini waduh prolet enggak buka prolet itu tak apa ya Verona mau lantai luar restoran enggak buka enggak buka sudah kalian Wah buku orang enggak ada waduh enggak ada nggak ada semua sahabat ini Wow jam-jamnya kayak resident evil tuh jam apa ya namanya saya lupa nih penggoda kali penggoda ya apa kayak gimana tuh lupa saya nama jamnya gitu Coba komen di bawah sahabat ini yang bagian tahu ya ini nama jam di tempat kota kalian apa sih kalau di kota saya sih penggoda kalau nggak nggak salah bukan penggoda ya penggoda terkai ngomong penggoda kali Oke kita turun sahabat Henry kita turun Aduh turun 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 oke ini kenapa dah kok ada ada sepeda yang terkunci tapi melayang Mbak gimana ceritanya enggak melawan grafitasi ilerpe Pak waduh bahaya nih melanggar aturan ilerpe Pak tapi enggak tahu sih ngelanggar atau enggak ya sahabat Hendrik ya Coba komen di bawah sahabat Hendrik kalau sepeda kita kayak gini melanggar aturannya kalau mengat aturan coba komen di bawah ya terus komen apa apa nama rulesnya gitu Oke ini baik hebat juga sih sebenarnya hebat dan kreatif pasal loncat dia kunci nih sahabat Hendrik tuh dikunciin sepedanya jadi dia tuh kayak terbang banget boleh 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 Oke lah sahabat Hendrik videonya sampai disini dulu ya tentang ilerpe ya mungkin banyak hal toko yang mungkin agak apa ya agak kurang ya menurut saya disini sahabat Hendrik ya gimana toko cuman hanya hanya terbuka di sekitaran mall ini hanya terbuka toko baju doang gitu entah punya siapa bad toko baju itu ya Coba komen di bawah sahabat Hendrik soalnya 24 jam non-stop Pak udah buka terus kalau toko bajunya Oke coba komen di bawah sahabat Hendrik buat yang sahabat Hendrik yang tahu dan yang punya toko-toko yang tutup ini ya pasti player lah gitu yang ini nih kayaknya player juga atau kayak gimana enggak tahu ya teman-teman sahabat Hendrik ya Coba komen di bawah ya Oke gua dari Hendrik Gamas pamit mondo dan sampai kita jumpa di video selanjutnya hahaha oke dadah selamat menikmati